Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat untuk kita semua Dan salam sejahtera Tetap semangat kembali dengan saya Bung Ropan Dan saya akan mereview pertandingan semifinal Yang dimainkan oleh Maroko dan Perancis Pasti teman-teman sudah tahu Kedudukan akhir adalah 2-0 untuk tim Ayam Jantan Perancis Impian harapan besar dari Hakim Syek dan kawan-kawan Untuk bisa terus melaju sampai ke babak final Dan membuat mereka menjadi juara dunia baru Kalau bisa menjadi juara Terhenti di Stadion Albaid Alcor Babak semifinal adalah babak yang paling tinggi Bagi sebuah tim Afrika Untuk sejarah pilihan dunia Dan itu dilakukan oleh Maroko Maroko tidak perlu kecewa Tidak perlu larut dalam kesedihan ketika kalah lawan Perancis Mereka bahkan harus keluar stadion dengan kepala tegak Saya mengancurkan jempol terhadap perjuangan mereka Mereka sudah sampai pada titik yang luar biasa Kalau mereka hanya bisa sampai di babak 16 besar Pada pilihan dunia 1986 Ketika mereka kalah lawan Jerman Saat itu Sekarang mereka sudah lebih jauh dari 16 besar Atau babak per-8 final Mestinya ketika mereka berada di babak per-4 final Itu pun sudah merupakan prestasi yang luar biasa Dan lihatlah bagaimana Mereka menyingkirkan tim-tim yang hebat Yang bahkan tidak bisa membuat gol ke gawang Yassin Bono Spanyol dan Portugal Terkapar di tangan mereka Dan tim sekuat seperti Belgia Yang punya kedalaman kuat bagus Dengan Kevin De Bruyne dan kawan-kawan Termasuk juga dengan Kroasia Gagal mencetak gol ke gawang Maroko Mereka hanya mendapatkan satu gol bunuh diri Ketika bermain melawan Kanada Saat menang 2-1 lewat Aguert Dan baru Perancis Membobol Gawang Yassin Bono Dalam sebuah permainan open play Lewat gol Theo Hernandez Ketika pertandingan baru berlangsung 5 menit Ini terlalu cepat Gawang Maroko bisa wobol Jika tidak ada gol ini Mungkin pertandingan akan sangat seru Dan memang mengagetkan Buat serangan yang cepat dibangun Dari Farhan memberikan umpan Diambil oleh Antoang Griezmann Dari sisi kanan Melakukan crossing Di sana ada Mbappé Dikepung oleh 3 pemain belakang Yang ada di Maroko Dan Mbappé masih bisa berusaha Untuk bisa melepaskan tembakan Dan bola dengan cepat Direbon oleh Theo Hernandez Untuk bisa menaklukkan Gawang Maroko yang dikawal oleh Bono Gol inilah Yang menjadi Permasalahan besar bagi Maroko Karena ketika Perancis membuat gol Ini menjadi sulit Walaupun memang ada beberapa tekanan Yang dibuat oleh Maroko Ada kesempatan-kesempatan Untuk bisa membuat gol Tapi mereka tidak mendapatkan Itu di babak pertama Pemaksaan untuk bermain Dengan 5 pemain belakang Karena mereka Mungkin agak sedikit gentar Dengan permainan Di lini serang Perancis Dan juga Bagaimana Captain Kesebelasan Romain Saiz Yang sebenarnya Cidra Dipaksakan untuk bermain Dan ini memang merugikan Bagi Maroko sendiri Dan ia sempat ditarik Di keluar Sebelum memainkan 30 menit Dan harus diganti Dan kita bisa melihat Bahwa upaya-upaya Dilakukan oleh Pelati Walid Reragui ini Terutama di babak kedua Untuk mengejar ketinggalan Dan Maroko Saya pikir Cukup bagus Bagaimana mereka bisa Menguasai ball position Mestinya Perancis Dengan kualitas permainan mereka Kedalaman squad yang oke Individu-individu yang bagus Mestinya ada di atas Maroko Tapi Maroko dengan 62% Penguasaan bola Sangat tinggi dibandingkan dengan 38% Yang ada di Perancis Bahkan dalam hal Shoot Percobaan menembak mereka juga Satu tembakan di atas Perancis 14 tembakan Dan Perancis hanya 13 tembakan Sepanjang laga Mereka mendapatkan Tiga juga on target Perancis juga mendapatkan Tiga on target Masalahnya juga bagi Maroko Bahwa mereka tidak mampu Mengkonversi setiap peluang Yang terjadi Untuk menciptakan goal Dan Perancis bisa mendapatkan Dua goal mereka Setelah Theo Hernandez Juga di babak kedua Itu Masuk mungkin di menit ke-76 Ada pergantian pemain yang dibuat oleh Didesiam Dengan menarik dua pemain Oliver Giraud keluar Marcus Tura masuk Itu di menit 75 juga Ada pergantian Dan di menit 65 Randall Apa Moai yang masuk ya Yang mencetak goal kedua bagi Perancis Setelah mendapatkan umpan dari Kylian Bapak Kylian Bapak luar biasa Memandangkan proses goal kedua ini Meliuk-liuk di antara Tiga pemain Belakang Maroko Moai yang ada di sana Di depan gawang tinggal Mencetakkan bola untuk masuk Dan dia hanya berada 44 detik di lapangan Setelah dia masuk Menggantikan Osman Debele Sebuah pergantian pemain yang Saya pikir luar biasa Dilakukan oleh Didesiam Cukup dengan dua pergantian Mereka menaklukan Maroko yang sudah membuat Sensasi besar Di Piala Dunia Ini bagian Tontonan juga yang menarik Yang ditunggu-tunggu sebenarnya Bagi orang Menginginkan Maroko itu Bisa lolos Tapi apa daya Mereka bermain dengan Tim juara bertahan Dan mereka itu Harus Bangga Bahwa yang mengalahkan mereka Adalah juara bertahan Perancis Dan Akhirnya Perancis yang lolos ke Final Gagal juga Upaya terjadinya Kemungkinan juara dunia baru Karena tinggal harapan Ada di Maroko Setelah Kroasia gagal Dari Argentina Maroko yang digara-gara Bisa membuat kejutan lagi Tidak mampu Melakukan itu Walaupun mereka Dari statistik Itu unggul Dalam operan akurasi Mereka unggul Dalam sepak pojak Juga mereka unggul Ini menarik Luar biasa Padahal Maroko kan Lebih banyak dengan Selama ini Bertahan Untuk melakukan Counter attack Tapi melawan Perancis Mereka berani terbuka Terutama bagaimana Upaya itu Mengejar ketinggalan mereka Yang bermain dengan Posisi lima Tadinya di back Ada empat Hanya meninggalkan Enesri depan Kemudian berubah Dengan menaruh Sampai Ada lima gelandang Di sana Untuk Memperkuat posisi ini Karena harus bertarung Dengan gelandang-gelandang Terbaik Ada di Perancis Perancis sendiri Bagi Didi Desham Itu ada dua perubahan Yang memang Terjadi ketika Upamecano Pemain belakang Dayot Upamecano Tidak bisa bermain Karena bermasalah Menyung cedranya Ada Ibrahim Akonate Yang pemain Liverpool ini Yang berpasangan dengan Farhan Di belakang Adrian Rabiot Sebagai gelandang Juga Tidak bisa Bermain Karena Fofana Yang ada di sana Untuk berduet Dengan suami ini Starting eleven Bagi Perancis Selain Hugo Yohis Di belakang Hanya satu pergantian Saya bilang tadi Dengan Konate masuk Berpasangan dengan Farhan Theo ada di kiri Dan Kunde tetap ada di kanan Di tengah tadi dengan Fofana dan suami ini Nah empat pemain top itu Di lini serang Tidak tergoyakan Sebelum Oliver Giro keluar Bersama dengan Dembele Masih ada Antoine Griezmann Yang bermain lebih bebas Dengan posisi dia yang baru Yang ditempatkan oleh Didi Desham Mbappe Di kanan Pemain yang Mendapat perhatian utama Dia harus bertemu dengan Rekan setimnya dia Di PSG Akraf Hakimi Yang ada di Maroko Mereka berteman baik Di sini Dan lihatlah Mbappe Pergerakan dia Lebih banyak masuk ke dalam Dan kemudian Pergerakan dari Antoine Griezmann Yang sangat selalu berbahaya Dan setiap ada Kesempatan Mbappe itu Berlari dengan sangat cepat Dan dia sekarang Memberikan asis Tapi tidak membuat goal Dua pertandingan Secara back to back Dia tidak menghasilkan goal Termasuk melawan Inggris Tapi dia sekarang Sudah membuat 5 goal Ada di atas Bersama dengan Lionel Messi Yang sedang memburu Juga gelar Juara dunia Dan menjadi top score Jadi memang rame Pertemuan antara Perancis dan Argentina Di bawah final Ini adalah sebuah Final ideal Dimana Perancis juga Bernapsu besar Untuk melakukan Back to back Menjadi juara dunia Dalam 2 pilihan dunia terakhir Di Rusia 2018 Dan di Qatar 2022 Tapi belum mereka Dapatkan itu Karena masih menunggu pertandingan Melawan Argentina Di final tanggal 18 Desember Dia akan datang Karena Argentina Dengan Messi nya Tentu ambisi mereka Luar biasa Sama-sama juga Baik Argentina Dan Perancis ini Untuk bisa memburu Gelar kedua kan Argentina juara Di 78 dan 86 Sementara Perancis juga Juara di 98 Dan terakhir Di 2018 Dan target Bagi Scaloni Sebagai pelatih Argentina Dan Deschamps Sebagai pelatih Perancis Tentunya Mengangkat tropi Dan ini menjadi menarik Bahwa Mbappe harus ketemu Dengan rekannya Setim juga di PSG Messi yang ada Di Argentina Dan Mbappe sendiri Bermain untuk Perancis Sementara mereka berdua Akan berpisah dulu Bermusuhan Sebelum mereka kembali Bersama-sama Dalam satu klub Yang sama Untuk meneruskan Pertandingan di Ligue 1 Yang tertunda Karena pelatihnya Dimainkan di November Dan Desember di Qatar Sebuah Pegelaran Pelatihnya yang menarik Banyak kejutan terjadi Tapi tidak ada juradunya Baru yang lahir Yang adalah Mereka-mereka yang punya Tradisi kuat Di pilihan dunia saat ini Yang sudah pernah menjadi juara Kejutan boleh terjadi Tapi pada puncaknya Mereka-mereka lah yang menguasai Yang punya tradisi kuat Lihatlah Argentina dan Perancis Tidak bisa tergoyahkan Kelompok 8 ini Masih tetap berdiri utuh Dalam 22 edisi terakhir Harapan itu ada Sama Maroko Ini arti Maroko yang penuh kejutan Dengan Hakim Syek Akraf Hakimi Amrabat Bono yang ada sana Ini pemain-pemain yang bagus Enesri Luar biasa Mereka ini Starting level yang oke Yang saya pikir Pelatihnya adalah Ini merupakan Tim terbaik Yang saya pernah Lihat di Pertandingan-pertandingan Di Pelatihnya Ketika mereka bisa mampu Menciptakan sejarah Besar Mereka sudah oke lah Untuk sampai di Titik semifinal Tidak mudah Kita bisa melihat Tim-tim besar lainnya Bertumbangkan Yang bertumbangan Termasuk di Jerman Di Fasial Group Kita bisa melihat Belgia Tidak berdaya Setelah sampai di Fasial Google Spanyol Portugal Brazil Inggris Belanda K.O. semua Pulang Dan mereka masih bisa bertahan Ini satu hal yang Luar biasa Ini menandaskan bahwa Level dari Maroko sekarang Sudah sama Dengan tim-tim Elliot Eropa Atau Amerika Latin Tidak bisa dianggap Sebelah mata lagi Dan dengan mereka masuk Sampai ke semifinal Ini menjadi ancaman juga Ketika pilihan dunia Berlangsung pada 2026 Di Amerika Kanada Dan Meksiko Bahwa wakil-wakil Afrika Berbahaya Termasuk wakil-wakil Asia Untuk pilihan dunia Empat tahun Kedepan Dan kalau kembali Ke pertandingan Antara Maroko Dan Perancis Mereka juga bermain Oke Saya pikir ya Saya udah bilang tadi di awal Bahwa penguasaan bola Yang sangat bagus dari mereka Sayang saja Mereka tidak bisa mencetak gol Walaupun peluang itu Ada Dan Perancis nampak berhati-hati memang Itulah kelihatan bahwa Mereka dalam kecil Dalam ball position Tapi mereka selalu bisa Memanfaatkan setiap momen Kesempatan Untuk bisa menjadikan gol Kita bisa melihat bahwa Sesuam ini Bersama Fahna Ini lebih Kedalam sekali Takut dengan serangan-serangan Dari Amrabat Boval yang ada sana Anouhi Yang Amalas Yang kemudian ditarik Keluar Termasuk Hakim Sia Dan Enesri Ini kan pemain-pemain yang bagus Dalam counter attack Sehingga Mereka itu jarang untuk naik ke depan Baik Fahna Maupun Dengan suami ini Karena harus lebih dalam Untuk melapis Di belakang Terhadap Konate dan Faran ini Sehingga Menyulitkan bagi pemain-pemain Maroko Yang bergerak Di depan saja Tinggal Antoang Griezmann Dengan dua sayap Di flank Yang dimainkan oleh Mbappe Dan Osman Dembele Samping ada Jiro Di depan Dan sekali lagi Saya pikir Sudah Yang terbaik Dilakukan oleh Anak-anak Maroko Sampai sejauh ini Mereka layak Untuk dipuji Disanjung Karena prestasi mereka Yang sudah Sangat jauh Sampai ke babak Semifinal Dan mereka Sampai berpikir lagi Untuk Bisa lolos Hadir di Peladunya berikutnya Dan bisa Mengancam Untuk siapapun Dengan permainan Seperti Maroko ini Dan bagi Perancis Kita akan tunggu Perjuangan mereka Di babak final Menghadapi Argentina Dan pasti Tidak akan ada Perubahan dari Starting Eleven Yang dimainkan oleh Desiam Tetap akan Mempertahankan Oliver Giraud Di depannya Sejauh ini Sudah membuat Empat gol Satu gol Di belakang Bape Juga dengan Antoang Griezmann Yang sudah membuat Tiga asis Dembele Ini empat Akan terus Dipertahankan Dengan sambil Menunggu Adrian Rabiot Main kembali Untuk mengisi Posisi di tengah Bersama dengan Suami ini Di belakang pun Kita lihat Masih akan Sama Kecuali Konate Berada dalam Kondisi terbaik Dia pada saat Menjelang final Dan pasti Bukan Konate Upamecano Maksud saya Dan Upamecano Akan kembali Tapi kalau pun Tanpa Upamecano Mereka masih punya Konate Yang bermain cukup Bagus Bermain bersama dengan Farhan Kalau bermasalah Juga di belakang Mereka masih punya Opsi lain Kunde itu bisa Ditarik Bermain melapis Dengan Farhan Kemudian di kanan Masih ada Benjamin Pavard Untuk membuat Satu sistem Empat Back plate Di belakang Jadi untuk Kedalaman sekuat Untuk di lini Belakang dan tengah Sebenarnya Perancis ini Oke Hanya di depan Mereka memang Terbatas Hanya dengan Empat pemain yang saya sebut tadi Dengan satu cadangan Yaitu ada Markus Turam Yang bisa main Di lini depan Dan satu lagi Kingsley Coman Yang bermain dari sisi Saya Frank Tadinya saya pikir Coman yang akan Masuk Mengantikan Osman Dembele Tapi Berubah Yang dilakukan oleh Desiam Desiam suatu Pemikiran yang pas Pergantian pemain dilakukan Dan pemain pengganti Yang Mencetak gol Kita nantikan Taktik dan strategi apa Yang akan dimainkan Baik Desiam Maupun Scaloni di Bapak Final 18 Desember yang Akan datang Dan buat teman-teman Yang sudah menebak tepat Perancis 2 dan Marokko 0 Saya akan perlisah dengan Tim Untuk saat ini Karena saya baru tiba dari Nobar Live reaction di R66 Media Ini baru tiba Masih kecapean Tapi saya harus Buat konten ini Sebelum saya Istirahat Tapi yang nama-nama itu Akan diumumumkan besok saja Siapa-siapa yang bisa Mendapatkan giveaway Dari ACC Astra Credit Company 15 Jacket Versity Yang berjumlah total Itu 15 juta Karena jaketnya Hampir 1 juta harganya Tinggal kita tentukan Siapa-siapa yang akan Mendapatkan Itu dan akan diumumkan Besok ya Saya akan umumkan itu Oke sampai disini Pembicaraan saya Untuk mereview Keberhasilan Dari Perancis Yang lolos ke final Dan juga Tetap memberikan Angcungan jempol Terhadap perjuangan Anak-anak Maroko Yang sudah sampai ke Semifinal Dengan pengoropan Ciao Selamat menikmati